Kembali di Sapa Indonesia pagi sodara, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh meminta pemerintah segera mengambil langkah terkait permasalahan pengungsi rohingya di Aceh. Pemerintah memastikan tak akan menampung pengungsi rohingya secara permanen dan menyerahkan persoalan rohingya kepada badan PBB untuk masalah pengungsi UNHCR. Kondisi pengungsi rohingya di Balai Museraya, Banda Aceh kini mulai tidak stabil. Sebagian dari mereka mengaku trauma usai diusir mahasiswa beberapa waktu lalu. Meski demikian, sejumlah pihak terus memberikan bantuan makanan dan bantuan lainnya. Pemerintah pun diminta segera mengambil langkah nyata terkait keberadaan pengungsi rohingya di Aceh. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tengku Faisal Ali menilai, persoalan rohingya di Aceh semestinya tidak dilimpahkan ke pemerintah, kabupaten kota di Aceh maupun masyarakat setempat. Kami dalam konteks kemanusiaan sedikit yang bisa kami berbagi dalam rangka melihat mereka yang sudah beberapa hari di tempat. Tidak, siapapun yang tamu dalam konteks kemanusiaan itu harus kita berikan semampu yang kita berikan. Jadi lebih daripada itu ada pemerintah yang harus berpartisipasi untuk ini. Para pengungsi rohingya ini sudah tiga kali gagal direlokasi dan hingga kini belum ditempatkan di lokasi penampungan sementara oleh pihak pemerintah Aceh maupun badan PBB untuk masalah pengungsian UHNHCR. Di sisi lain, UHNHCR menyayangkan sikap warga Aceh yang menolak keberadaan pengungsi rohingya. Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan rencana pemindahan pengungsi rohingya. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tak akan menampung pengungsi rohingya secara permanen karena Indonesia tidak ikut konvensi tahun 51 tentang pengungsi. Mahfud menyerahkan masalah rohingya ini kepada UHNHCR. Sambil menunggu keputusan pemerintah dan UHNHCR, polisi masih menjaga lokasi pengungsian rohingya di Balai Musoraya, Bandar Aceh. Polisi menempatkan puluhan personil ke polisian untuk mengamankan jika kembali terjadi gesekan antara warga dan pengungsi rohingya. Tim Liputan, Kompas TV Ratusan pengungsi rohingya terdampar di sebuah pulau dekat desa Kuala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebanyak 155 pengungsi rohingya yang terdiri dari kaum dewasa dan anak-anak ini diketahui pertama kali oleh sejumlah nelayan pada Sabtu malam lalu. Perahu kayu yang mereka naiki terdampar di sebuah pulau seberang desa Kuala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Oleh para nelayan, keberadaan para pengungsi rohingya ini dilaporkan ke pihak polisi dan kepala desa Kuala Besar. Iba dengan kondisi pengungsi rohingya, sejumlah warga di desa Kuala Besar kemudian membantu dengan memberikan sejumlah makanan instan. Tidak hanya itu, sejumlah pakaian juga disumbangkan warga kepada pengungsi. Sementara pemerintah belum membawa orang ini, kami sebagai warga, sangat kasihan lah Pak, ada yang orang ini, peduli lah kami, sedikit-sedikit lah kami, mana yang lebih regetinya bisa memberikan kemari. Apa aja yang dibawa kemari Pak? Kalau tadi pagi ada warga di sekolah besar masakan nasi, masakan endomi, bahkan obat-obatan, bahkan menteri pun tadi ada kami turunkan kemari untuk mana yang sakit mengobatinya. Lalu saudara bagaimana sebenarnya penanganan konflik pengungsi rohingya yang terjadi saat ini harus dilakukan oleh pemerintah? Kita sudah terhubung dengan pakar hukum internasional sekaligus rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwano Mas. Hikmahanto selamat pagi. Selamat pagi, lepas sekali, sehat ya. Sehat, sehat di awal tahun ini kita masih berkutat dengan permasalahan rohingya, pengungsi rohingya ini. Kita tahu Mas Hikmahanto, Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenderal 1951 yang artinya sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menerima pengungsi. Dengan kondisi saat ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, perlu saya sampaikan ya bahwa informasi dari Polda di Aceh dikatakan bahwa mereka ini sebenarnya etnis rohingya bukan berasal dari Myanmar. Bukan dari negara bagian Rahkine yang dipersekusi. Jadi mereka ini sudah keluar dari Myanmar. Mereka ini ada di Cox Bazar di Bangladesh. Jadi di Bangladesh, pemerintah Bangladesh sudah bekerja sama dengan UNHCR untuk melakukan penampungan terhadap para etnis rohingya. Ada sebagian yang sudah diverifikasi, ada yang masih banyak lagi. Dan jumlah mereka sudah jutaan di Bangladesh. Nah, sebagian dari mereka ingin mendapatkan suasana yang lebih baik, yang lebih nyaman. Karena menurut mereka Cox Bazar ini kam-kam yang ada di sana tidak memadai. Sehingga Pak, menurut Polda Aceh dikatakan bahwa security kam di Cox Bazar ini ada permainan. Jadi mereka membayar pihak-pihak tertentu, lalu menaiki kapal, lalu kemudian pergi keluar dari Cox Bazar, dari Bangladesh. Jadi situasi mereka ini bukan sedang dikejar-kejar atau dipersekusi sebagaimana definisi dari pengungsi. Nah, kemudian mereka tidak bisa masuk ke Malaysia karena Malaysia sudah menutup rapat. Nah, sebagian besar masuk ke Indonesia. Nah, disinilah kemudian masalah muncul. Sebenarnya permasalahan ini sudah lama ada di Indonesia. Nah, ketika pemerintah mengatakan kita hanya menampung sementara. Seberapa sementara? Pertanyaan itu penting karena sementara itu ada yang sudah tahunan. Bahkan belasan tahun. Jadi pertanyaan kita adalah, kalau sementara seperti itu, saya khawatir bahwa mereka akan keluar, akhirnya mencari mata pencarian di Indonesia, dan kemudian mendapatkan KTP-KTP palsu. Dan ini membahayakan, karena ingat ya, jumlah yang di Cox Bazar itu jutaan orang. Kalau mereka nanti berkirim surat ke Cox Bazar, bahwa di Indonesia kita lebih baik, lebih bisa terakomodasi, ayo, sekarang kita datang. Artinya apa? Kita ini bukan sebagai peraktifikasi konvensi pengungsi 1951, tetapi mendapat imbasnya. Sekarang kita tentu, saya sudah sangat dukung apa yang disampaikan oleh Roh Mahfud sebagai Menko Polukam, karena menurut Pres 125 2016, memang Menko Polukam yang menjadi aktor sentral dalam permasalahan ini. Saya dukung bahwa ini untuk sementara. Sekarang kita bilang sama UNHCR, dan negara-negara peraktifikasi konvensi 1951, termasuk salah satunya adalah Australia, kapan mereka akan menerima para pengungsi ini? Kalau misalnya mereka dianggap sebagai pengungsi, kapan? Karena kebijakan dari pemerintah Australia misalnya, kita tahu mereka tidak mau menerima. Bahkan banyak yang katakanlah dari Indonesia masuk secara ilegal, itu didorong keluar dan dikembalikan ke Indonesia. Nah di sini kita tentu, seperti Roh Mahfud katakan, kita minta supaya negara-negara peraktifikasi pengungsi, mereka can. Kita bukan sebagai negara peraktifikasi. Kalau kita sebagai negara peraktifikasi, bahayanya adalah mereka-mereka ini setelah di-screening dan kemudian memenuhi persyaratan sebagai pengungsi, harus kemudian di-resettle di Indonesia sebagai negara peraktifikasi. Kalau kita peraktifikasi. Dan kemudian bisa jadi warga negara. Padahal kita masih banyak rakyat kita yang miskin. Rakyat yang masih membutuhkan uang. Rakyat yang masih membutuhkan makan, minum, dan lain sebagainya. Kita lihat tadi, ada masyarakat di Medan akhirnya memberi makanan mereka. Saya setuju sekali, kita harus lakukan itu. Tetapi juga perlu diingat, masyarakat di Indonesia yang butuh makanan, minuman, itu yang sehari-hari kita lihat, kok kita tidak bantu? Kok kita tidak care terhadap mereka? Apa karena mereka ini warga kita sendiri? Biarkan mereka hidup mencari sesuap nasi sendiri. Ini yang proses ketidakadilan. Dan saya sangat kecewa dengan UNHCR yang selalu mengatakan bahwa ini masalah Indonesia. Ini harus ditangani oleh Indonesia. Sama sekali ini bukan urusan Indonesia. Ini urusan internasional. Seperti Proh Mahfud katakan, ini masalah internasional yang harus diselesaikan oleh UNHCR. Kalaupun mereka sekarang masuk, ya berarti kita harus tolong mereka secara kemanusiaan. Artinya, Mas Hikmanto, maaf saya potong. Jadi ini juga kesannya sepertinya pemerintah tidak bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini. Di saat yang sama pintu-pintu masuk di Aceh ini terbuka lebar sehingga tetap ada yang masuk begitu melalui kapal-kapal. Jadi sebenarnya gimana? Harus apa sekarang gerak pemerintah untuk mengatasi masalah ini sebelum ada konflik yang lebih besar dengan masyarakat di sana? Ya, jadi pemerintah pusat menurut saya harus segera turun. Prof Mahfud harus segera turun berkoordinasi. Tadi betul pemerintah daerah mengatakan bahwa ini sebenarnya masalah pemerintah pusat. Tetapi memang di PRP itu dikatakan bahwa pemerintah pusat mendelegasikan ke pemerintah daerah. Nah, ini kan main lempar-lemparan. Sementara, masyarakat lokal itu mungkin ada kemarahan, ada kefrustrasian, yang akhirnya kita bisa lihat mereka sudah tidak bisa menahan diri lagi lalu melakukan pengusiran-pengusiran. Bahkan kemarin kita lihat di Aceh ada sejumlah mahasiswa yang melakukan pengusiran. Ini yang katakanlah harusnya menjadi atensi. Lalu kemudian, untuk tidak kecolongan-kecolongan lagi, otoritas di laut, apakah itu bakam, teknik angkatan laut, dan lain sebagainya, di gen imigrasi yang punya kapal-kapal laut, bahkan Pohri, harus juga mengawasi masalah pergerakan dari pendatang-pendatang gelap ini. Nah, kalau perlu, kita perlu bantu. Kita perlu bantu, kasih bantuan. Nanti diteruskan saja. Tujuan mereka sebenarnya ke Australia, bukan ke Indonesia. Kita kasih bantuan, untuk kemudian kita dorong terus ke Australia. Nah, kenapa Australia adalah anggota dari Konvensi Pengungsi tahun 1951? Nah, kita katakan ya silahkan saja. Kita hanya membantu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini berarti saat ini yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan Australia sebagai negara terdekat penerima SWAKA dan juga meratifikasi Konvensi Genewa dan juga UNHCR, Mas Yikmahanto. Betul sekali. Ini solusi yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Saya berharap Ibu Menteri Luar Negeri melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di Australia dan membahas permasalahan ini. Bagaimana berapa jumlah yang kita harus bantu untuk bisa sampai ke Australia dengan selamat dan tidak membahayakan jiwa-jiwa mereka. Jika, Mas, kemungkinan terburuk terjadi ketika Australia akhirnya menolak dan menutup pintu, lu bagaimana? Atas dasar apa Australia menolak? Karena ia adalah peratifikasi dari Konvensi Pengungsi 1951 sementara kita tidak. Dan kalau Australia menolak mereka sepanjang para etnis rohingya ini sudah diverifikasi oleh UNHCR dan sudah berstatus sebagai pengungsi mereka terkena aturan prinsip dalam hukum internasional tidak boleh mendorong kembali ke misalnya negara asalnya. Jadi itu prinsip non-reformal. Jadi itulah pasal 33 dari Konvensi yang harus diperhatikan oleh Australia. Jadi jangan kemudian, sekarang ini kan Australia pintar. Dia memberikan uang yang banyak ke yang namanya International Organization for Migration, IOM. IOM itu UNHCR dapat uang lalu kemudian ditaruh di Indonesia. Ya memang uangnya uang misalnya makan dan sebagainya ditanggung oleh UNHCR dari uang-uang ini. Tetapi kan kita harus menjaga mereka supaya mereka tidak lari. Kalau lari, kemudian mereka mencari penghidupan, lalu kemudian dia bekerja sebagai buruh kasar berhadapan dengan buruh kita yang kalau perusahaan terkena ketentuan UMR. Kalau mereka ini kan tidak terkena UMR, nanti yang saya khawatirkan perusahaan-perusahaan Indonesia akan mempekerjakan mereka. Nah kalau kayak begini, bagaimana tanggung jawab pemerintah yang katanya harus membuka lapangan pekerjaan bagi warga negaranya? Belum lagi, mereka-mereka ini bisa menjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Terjadi konflik horizontal. Karena kalau mereka sudah mendapat status sebagai pengungsi, tapi belum diserap di negara ketiga, oleh UNHCR mereka akan digaji. Tidak melakukan apa-apa, ada yang mengatakan dapat 1 jutaan rupiah. Sementara rakyat kita untuk mendapatkan uang seperti itu, mereka harus bekerja siang dan malam. Nah ini kan memunculkan konflik horizontal. Nah tentu ini yang kita harus katakan kepada negara-negara peratifikasi, termasuk mereka-mereka yang dari UNHCR yang asal negaranya adalah yang mungkin meratifikasi Konfensi Pengungsi 1951, negosiasikan dengan negara-negara tersebut untuk kemudian segera menyerah. Jangan kemudian dibebankan kepada Indonesia. Saya juga agak sedikit kecewa ya dengan pernyataan dari Kantor Perwakilan Amerika Serikat, Kedubes Amerika Serikat yang mengapresiasi dan lain sebagainya. Mereka mengapresiasi itu maksudnya adalah mereka tidak mau menerima. Padahal di negara-negara yang kampiun terhadap hasil-hasil manusia. Masa mereka membiarkan Indonesia, bahkan membiarkan di Indonesia terjadi konflik horizontal. Mana tanggung jawab mereka sebagai negara-negara yang meratifikasi Konfensi Pengungsi tahun 1951. Jangan kemudian mereka cuma bicara mengapresiasi Indonesia karena Indonesia sudah melakukan ini dan itu dengan harapan bahwa mereka akan tetap ada di Indonesia. Kata sementara ini bahaya sekali. Karena coba kalau misalnya kita lihat banyak yang tidak hanya dari ruangnya tapi dari Timur Tengah, dari Afganistan, dari Irak, dari Iran. Mereka yang sudah bertahun-tahun di Indonesia. Bahkan bermukim di Indonesia. Ini yang membahayakan. Ini juga sebenarnya kalau lihat UNHCR sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada para pengungsi ini. Ada beberapa informasi yang kita baca gitu ya Mas Yikmanto bahwa PBB atau UNHCR ini menilai ada misinformasi soal masalah pengungsi ini lalu disusupkan juga soal kampanye ujaran kebencian. Ini bagaimana? Apakah kita bisa seperti apa ya? Menyentil UNHCR gitu untuk ayo dong gitu. Ini kita harus bekerja sama mengurusin masalah ini. Ya begini. Ini yang saya sayangkan dari UNHCR. Pertama adalah jangan kemudian melakukan tuduhan-tuduhan misalnya ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kalau memang ada dasar untuk mengatakan ujaran kebencian silahkan ke polisi kita karena ujaran kebencian itu diatur di dalam KUHP. Diatur di dalam Undang-Undang ITE. Silahkan. Ya tapi jangan kemudian karena mereka merasa bahwa terpojok dan lain sebagainya menyampaikan ujaran kebencian sebagai basis untuk ayo rakyat Indonesia kamu harus terima. Nggak bisa seperti itu. rakyat kita sama juga seperti negara mereka. Kalau misalnya negara yang meratifikasi konvensi pengungsi itu didatangi oleh etnis roinya saya yakin mereka pun akan melakukan penolakan. Apakah kemudian UNHCR akan mengatakan bahwa mereka ini negara-negara yang memberikan ujaran kebencian. Itu pertama. Yang kedua saya katakan ini merupakan intervensi dari UNHCR. Kenapa? Karena di dalam alam demokrasi satu fakta memang bisa dilihat dari berbagai perspektif. kan boleh apa namanya masyarakat menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Jangan kemudian dianggap sebagai ujaran kebencian. Memang ada batasnya kalau ujaran kebencian itu sudah masuk hal yang sifatnya kriminalitas. Dan itu harus ada proses hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai kemudian pengadilannya akan memutus. Tetapi nggak boleh kalau misalnya mengatakan atas nama kepentingan mereka lalu orang yang berpandangan berbeda itu dianggap melakukan ujaran kebencian. Kipa ini belajar dari negara-negara maju loh. Negara-negara yang katakanlah menjadi peratifikasi dari Konvensi Pengungsi 1951. Yang mereka mengatakan Indonesia harus demokratis, Indonesia harus bisa menghormati pandangan. Sekarang kalau sudah seperti ini, tiba-tiba mereka mengatakan oh tidak tepat kalau misalnya Indonesia melakukan seperti itu. Karena ini merupakan suatu ujaran kebencian dan lain sebagainya. Saya katakan kalau sudah sampai hal seperti ini UNHCR katakan maka dia sudah masuk ke kedaluatan kita. Sudah melakukan intervensi dan layak bagi mereka-mereka petinggi-petinggi UNHCR untuk dipersona non-geratakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Diusir. Nggak boleh seperti itu. Kalau mereka punya bukti dan lain sebagainya silahkan mereka datang ke pihak kepolisian untuk melaporkan hal ini. Demikian. Artinya selain kita membuka komunikasi dengan Australia sebagai negara tetangga terdekat dan juga UNHCR bisakah solusi lain Mas Hikmantok di internal kita di domestic kita menutup atau memperketat begitu keamanan dan pintu-pintu masuk celah-celah yang bisa dimasuki oleh para pengungsi? Ya sebaiknya memang diperketat. Kalau Malaysia bisa kenapa Indonesia tidak bisa? Pertanyaannya kan seperti itu. Lalu yang kedua kalau mereka yang sudah ada di sini kita kembalikan saja ke Cox Bazar bekerjasama dengan UNHCR. Jadi dalam Perpres 125 pasal 43 huruf C dikatakan bahwa kalau misalnya mereka-mereka ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengungsi bisa dikembalikan. kembalikan bisa kita bekerjasama dengan Myanmar kalau sama Myanmar mungkin Myanmar tidak mau menerima mereka lagi ya sudah kita akan bicara dengan UNHCR. Toh ini sebenarnya ada di Cox Bazar di Bangladesh jadi kita bisa kembalikan mereka ke sana. Sama kok kalau misalnya di Indonesia ada tempat penampungan lalu ada satu dua atau beberapa yang keluar dari tempat penampungan kan tentu kita akan kembalikan ke tempat penampungan. Tempat penampungan yang ada itu kan di Bangladesh di Cox Bazar nah ini yang kita harus minta. Lalu yang berikutnya adalah saya setuju dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan kepada pihak aparat penegak hukum kita perketat dan tegakkan ketentuan mengenai TPPO tindak pidana penyelundupan orang ya perdagangan penyelundupan orang karena apa? Karena ternyata ini ada mafia-mafianya dan bukan tidak mungkin itu dari mereka-mereka yang dari etnis rohingya juga yang kemudian dia tahu bahwa dia sudah lama di sini di Indonesia lalu berkenalan dan lain sebagainya kenal dengan oknum-oknum lalu kemudian memasukkan dan itu sudah disinyalir juga oleh Bapak Menko Polhukam menyampaikan hal ini jadi itu yang menurut saya perlu dilakukan dan kita harus memastikan bahwa kalaupun di tempat penampungan jangan sampai mereka keluar karena pengalaman yang lalu-lalu ditaruh di tempat penampungan mereka akhirnya lari keluar saya khawatir ini akan menjadi konflik horizontal dan kemudian masyarakat main hakim sendiri sehingga apa masyarakat melakukan tindakan pidana yang sebenarnya sejatinya ini masalahnya adalah pemerintah yang harusnya bertanggung jawab rakyat itu melakukan tindakan ini karena apa pemerintah tidak sigap karena di samping kemanusiaan yang tentu tidak bisa kita kesampingkan ada hal-hal lain jangan sampai tadi konflik horizontal dengan masyarakat lokal dan masyarakat domestik terjadi karena permasalahan ini Prof Hikmahanto terima kasih sudah berbagi pagi ini di Sapa Indonesia Pagi sampai ketemu lagi sehat selalu Prof baik terima kasih selamat pagi